Bagaimana perasaannya? Jadi kalau dia diberi sesuatu, kita mengungkapkan sesuatu, itu bagaimana perasaan dia? Di usia berapa sih, dok, kita bisa tahu love language kita? Soalnya kalau saya lihat anak saya, umur 5 tahun tuh semuanya kayaknya ada gitu. Kalau masih terlalu kecil memang kita belum begitu kelihatan ya, karena dia juga belum begitu bisa membedakan rasanya mana yang lebih senang gitu. Yang dia lebih senang. Tetapi ketika sudah SD lah ya, kira-kira sudah SD kelas 3, kelas 4 sih, biasanya dia sudah lebih bisa mengungkapkan apa yang dia lebih mau, apa yang dia lebih inginkan gitu. Memang ada tesnya sih, kalau di psikologi suka ditest gitu ya, pakai kusyoner. Jadi nanti dari kusyoner yang dia jawab gitu, kita simpulkan bahwa, oh dia sebetulnya lebih condong ke sini nih, daripada lebih condong ke misalnya tadi, act of service, atau lebih condong kepada terima gift gitu ya. Nah, setelah kita tahu love language kita gitu, apa manfaatnya bagi kita untuk kita mengetahui love language itu? Dulu sih kita waktu sebelum love language ini ramai dibicarakan gitu ya, kayaknya kita hubungan ya lancar-lancar aja gitu. Tapi begitu udah tahu love language, kayaknya jadi mikir, dia apa ya kira-kira gitu. Sebenarnya apa sih manfaatnya dok? Iya, jadi seperti yang tadi saya ungkapkan sebetulnya, namanya ungkapan cinta itu sebetulnya ya kelima-limanya orang akan merasakan senang, dan akan tahu bahwa itu adalah sebuah ungkapan cinta. Tetapi yang lebih penting di sini manfaatnya adalah mengetahui mana yang lebih dominan. Karena biasanya yang lebih dominan itu yang dia lebih cari, yang dia lebih bisa merasakan, lebih bisa menikmati gitu. Sehingga waktu kita mengungkapkan cinta kita itu, hasilnya lebih optimal dalam hubungan relasi kita dengan dia. Jadi setelah kita mengetahui mana yang lebih dominan, akan membuat kita juga lebih maksimal gitu ya, dalam mengungkapkan atau dalam membangun kualitas hubungan dengan yang lain gitu. Ini nggak selalu harus dengan pasangan kan ya dok ya? Betul, betul. Jadi nggak selalu harus dengan pasangan, jadi memang lebih maksimal dalam relasi kita. Jadi tag and give-nya itu lebih pas gitu, ibaratnya lebih match gitu, lebih cocok jadinya. Jadi jangan memaksakan, oh gue sukanya, ya gue kayak gitu-gitu nggak peduli deh. Gue mendingan, udahlah yang simple aja gue beliin hadiah atau dia suka gitu, langsung gue kasih gitu. Nah jadi kita nggak bisa paksain kayak gitu, kita mesti sesuaikan dengan sebetulnya dia punya needs apa. Nah aku pengen nanya nih sama dokter, dokter sama istri, loud language-nya sama atau nggak? Terus gimana nih cara mengatasinya gitu? Tentunya beda ya, biasanya kita tuh ada ini ya, kalau sama pasangan tuh ada ketertarikan yang kebalikan. Jadi kan orang kan suka bilang tuh sama pasangan, kenapa sih dia itu sifatnya beda sama saya gitu. Sebetulnya memang attraction pertama itu, banyak kan tuh kalau unconscious kita itu ketika kita nyari orang ya, kita naksir, kita suka sama orang, itu sebetulnya memang unconscious-nya itu ada bagian dari diri kita yang nggak ada di kita, yang berbeda di kita. Sehingga makanya lucu sekali kalau orang itu bertengkar setelah menikah, kemudian dia tuh beda sama saya gitu loh. Oh ya memang beda, keluarnya kan? Kalau sama, biasanya nggak langsung bisa saling ada daya tarik. Karena dari perbedaan itu yang membuat adanya sebuah ketertarikan, adanya sebuah attraction gitu. Nah jadi kita mesti tahu, kalau dibilang, oh dia beda sih sama saya. Dulu buktinya bisa suka, dulu nggak ngeliat bedanya. Nah jadi hal-hal seperti ini mesti kita introspeksi lagi. Oleh sebab itu, sudah pasti kalau saya dengan istri saya beda left language-nya gitu. Misalnya seperti tadi, istri saya bukan tipe yang menerima gift, sama seperti anak saya yang nggak suka menerima gift gitu. Enak dong dokter ngirit ya? Iya betul, saya ngirit gitu. Itu hoki tuh, jadi saya ngirit. Kalau kita ngasih barang sama dia itu, kita ngasihnya cuma sekali-sekali aja. Jadi nggak mesti tiap kali, nggak usah repot, milihin tiap kali, mesti kita kasih barang. Tapi dia lebih butuh misalnya kebersamaan gitu loh. Ada waktu sama-sama, seperti itu, diskusi sama-sama, seperti itu. Jadi memang harus gimana caranya untuk mensinkronkan itu gitu ya? Saya juga punya pengalaman yang sama nih dokter, misalnya act of service-nya banget-banget gitu. Sedangkan saya tuh lebih ke words of affirmation, physical touch gitu. Jadi suka nggak nyambung, tapi ya karena ya udah suami istri ya gimana sih harus dijalani. Nah mungkin dokter punya tips-nya nih, bagaimana caranya kita bisa menyatukan dua love language yang berbeda antara kita dengan pasangan. Kebanyakan perempuan suka itu ya, physical touch ya. Maksudnya belayan gitu ya, terus dituntun gitu ya. Kebanyakan punya ya, cuma tinggal seberapa dominannya gitu. Nah kemudian caranya itu ya, kita mesti bisa mengkomunikasikan perasaan. Nah ini yang kadang-kadang itu dalam hubungan suami istri tuh komunikasinya nggak sampai ke sana tuh. Komunikasinya hanya ketika ada konflik. Nah jadi komunikasi intensnya hanya kalau ada masalah. Sedangkan kalau lagi nggak ada masalah, kita nggak pernah ngomongin hal-hal yang sifatnya lebih privacy gitu. Bahkan kalau kita bicara konteks suami istri, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ada keluhan yang sering kali itu setelah making love itu mana tidur. Nah mestinya itu juga bisa dipakai untuk apa yang dirasakan, kenapa yang disukai, ada ungkapan-ungkapan apa. Jangan habis itu juga ngomongin masalah rumah tangga ya. Nah ini repot nih kalau ngomongin masalah, nanti ribut lagi malah konflik. Oke, jadi kompromi ya dok? Ya, kompromi dalam bentuk komunikasi dan empati. Jadi saling merasakan perasaan pasangannya. Ini kan seringkali kan kalau orang bilang masalah keluarga, masalah perkawinan itu yang penting komunikasi. Betul, yang penting komunikasi dan empati. Yang jadi masalah tuh ketika pasangannya itu salah satunya ada gangguan mental, di mana mereka itu lack of empathy, di mana mungkin mereka punya gangguan mental tertentu sehingga lebih negative thinking, lebih curigaan, atau lebih pencemas. Nah di situ komunikasi nggak bisa klop tuh mau gimana pun juga. Apalagi punya gangguan kepribadian. Misalnya tadi kepribadian yang histronik, yang suka banget diperhatiin gitu ya, yang orangnya tuh suka mendramatisi, suka seeking for attention, seeking for affection. Dia kita kasih kayak gimana pun juga nggak akan pernah merasa puas kalau dia punya gangguan kepribadian seperti itu. Baik. Terakhir, kita menutup podcast ini dengan mungkin bagaimana caranya nih, dokter bisa memberikan pesan. Bagaimana caranya buat pendengar podcast anime jiwa yang masih bingung, mencari tahu gimana caranya aku tahu long language kita gitu. Gimana caranya dok? Ini penting sekali bukan hanya tadi hubungan dengan pasangan kita, dengan anak kita, tapi juga dengan teman-teman kita. Ya caranya adalah bagaimana kita bisa mengobservasi diri kita dan juga mengungkapkan secara asertif kepada pasangan kita, teman-teman kita, orang di sekitar kita, dan juga kemudian kita juga mau berempati terhadap mereka. Kita jadi bisa melihat mereka tuh sukanya apa. Jadi contoh ya, ada satu teman saya itu cowok loh, cowok. Tapi dia tuh senang banget deh, teman-temannya nih kita nih, teman-temannya tuh ya, kalau ulang tahun dikasih hadiah. Ya, ntar yang dompet lah, ntar yang tas lah, ntar yang apalah. Nah, dia punya unconsciously, sebetulnya dia punya bahasa cinta tuh sebenarnya juga gitu. Sehingga kita tahu tuh langsung, oh dia tuh sebetulnya bahasa cintanya begitu. Oke lah, kalau begitu kita bales juga. Menunjukkan perhatian dalam bentuk itu. Nggak mesti mahal, nggak mesti yang ini. Tetapi dengan kita berikan, dia akan merasa lebih berharga gitu. Jadi ini akan memperbaiki juga hubungan kita dengan kitar kita, bukan hanya dengan pasangan kita. Mungkin dengan teman kerja, dengan bos, ya kita lihat mereka sukanya apa. Seperti itu. Oke, kalau observasi terhadap diri sendiri itu bagaimana cara yang bisa kita lakukan dong? Biasanya kalau orang itu sulit untuk diajak observasi dengan misalkan menuliskan jurnal harian, terus dia juga bingung tentang perasaannya. Mungkin bisa kita latih mindfulness, ya dia melatih kesadaran diri, melatih awareness-nya. Dari mindfulness itu, nanti dia juga akan mendapatkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Nah dari situ pelan-pelan dia mulai mengetahui dirinya dan sekitarnya gitu. Baik, wow. Menarik nih pembicaraan kita mengenai love language yang memang sedang banyak sekali diperbincangkan. Dulu mah, boro-boro mikirin love language ya. Oh, berarti aku nggak cocoknya sama dia gitu aja gitu. Ternyata sekarang kalau anak serang itu ngomongnya, dok, love language kita tuh nggak ketemu gitu. Ya karena awareness terhadap psychological itu lebih ini ya sekarang, lebih aware nih ya, lebih tahu. Jadi, oh ternyata gelombangnya mesti begini nih. Dok, kita ketemu lagi nanti di podcast berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih waktu-waktunya. Oke, sampai jumpa. Bye. Demikian podcast Anyaman Jiwa bersama Dr. Darmawan Apurnama. Nah buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim ke email podcast at kgmedia.id Atau bisa DM Instagram at sonorafm92 dan at medio by kgmedia. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya, Rara Kalisaran, pamit. Sampai jumpa. Yah, udah selesai episode-nya kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya.